jadi di episode sebelumnya katanya bang nyoni udah gak mau bikin konten motor lagi gak juga ya kan setelah saya melihat data-data di komputer itu konten motor kita itu memang tiada 2 nya jadi seperti mobil kijang tiada 2 nya abis gigi 1 langsung gigi 3 karena gak ada 2 nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi baru bapak di channel poligas yes 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 bapak apa kabar semua yeay banyak keluhan dari teman-teman semua katanya bang joni jarang upload kami sedang main cari untuk bekerja keras untuk menggapai sebongkah berliannya kamera meh brengsek jadi di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol saja sembari kita mengisi kosongan jadi hari ini bang joni sudah ngecek hard disk komputer dan ternyata ada sekitar 4 terabyte yang berisikan konten-konten motor yang selama ini pernah kita produksi dan itu membuat saya menjadi sangat kangen terhadap motor ya kan dan juga kebetulan kemarin itu banyak sekali yang dari kalian gajon garis keras yang bilang katanya kangen sama bang joni motor-motoran ya kan jadi di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai antara saya dan juga kamu kita akan ngobrol perihal apa itu motor jadi saksikan terus episode paling mocol ini saksikan video berikut kita tonton video motor ini supaya kita menjadi engas sama motor Assalamualaikum yes saksikan terus joni waktu berjalan cepat seperti roda yang ganas melibas aspal yang panas suara kami keras seperti bising deru kenal pot yang membuat lingkungan menjadi repot hubungan kami naik turun layaknya throttle gas yang diputar kami berbeda kami berbeda seperti pilihan roda 2 yang menemani kami untuk menjemput rezeki joni 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 apa kabar semua hai masih di episode paling mocol apalagi kalau bukan gas jon jon yes jadi gimana setelah nonton tadi perasaan kalian ingin segera memanaskan kendaraan motor untuk ngegas jon ya kan jadi kita disini akan ngobrol-ngobrol bang joni akan mengajak ngobrol kalian di pertanyaan pertama ini bang joni pengen tahu apa makna sesungguhnya motor sikal atau motorcycle buat kalian gas jon garis keras kalian bisa mengisi di kolom komentar sembari menyaksikan video yang sudah bang joni dan tim gas jon putra serangkai supaya kalian bisa berimajinasi apa makna motor buat kalian dan juga buat kalian yang belum follow instagramnya bang joni itu segera di follow itu ada di at apung.gasjon dan juga gasjon eh apa cat gasjon.youtube berikutnya juga ada at gasjon.custom dan terakhir gasjoncustom.catalog bisa di follow alamat instagramnya di bawah sekarang saya mau memberikan waktu buat kalian berpikir apa makna motor buat kalian gasjon garis keras sambil menyaksikan video berikut ini assalamualaikum assalamualaikum dia adalah Ray Marshall lelaki paling brengsek yang pernah gua kenal dia adalah gitaris dari band rock terkenal bernama kelompok penerbang roket kami saling kenal sejak duduk di bangku SMA gak banyak yang berubah dari dirinya tetap brengsek hari yang cerah saatnya kita mengejar cita-cita yakni beroda dua yang entah kemana ikuti angin aja kebetulan otak kami sedang mampet sangat perlu hiburan agar inspirasi datang ah si Ray memang brengsek dia tidur dan gak mau bangun ini kesempatan buat gue untuk bertualang sendiri menikmati hari dan mengasah diri inilah gimana setelah menonton dan menyaksikan video tentang motor tadi kalian pasti menjadi ngaceng garis keras kalian ingin segera memanaskan motor dan juga mengkaburkan diri dari seorang istri jadi kalau kita memang bicara motor itu memang motor itu adalah jiwa kalau buat bang Johnny motor itu seperti halnya sebuah pelarian dimana kita ketika naik motor kita bisa mendapatkan sebuah inspirasi relaksasi jadi kalau kamu lagi pusing banyak pikiran itu tinggal nyalain motor seperti ini set kamu mendengar suara kenalpon itu sekejap bisa menghilangkan amarah dan juga gerah ya kan berikutnya motor buat gue juga kalau motor itu sebenarnya lebih ke kejati diri bermain motor itu lebih mengesankan kita itu memiliki karakter yang cukup laki gitu kalau menurut gue ya jadi motor itu buat gue seperti itu ya kan dan berikutnya nih John yang paling penting motor adalah sumber kehidupan dari bang Johnny gue itu dari SMA dari SMP malah itu sudah bisa cari duit dari motor dengan cara ngejek jadi motor itu benar-benar menghidupi kehidupan gas John muda milenial hampir tua gitu ya jadi motor buat gue itu adalah belahan jiwa dan juga motor itu bisa memberikan gue kesenangan lain atau titik orgasmo yang paling mudah didapatkan keluar rumah naik motor paling gak ke warna laba toko supermarket terdekat itu sudah bisa membuat kalian merasa merdeka itu sudah bisa membuat kalian merasa merdeka hahaha gak apa-apa terusin aja terusin aja yes Johnny masih channel paling motor apalagi kalau bukan gas John hahaha nah itu acting ya kan itu gimmick jadi kalau kita bicara motor ada dua katanya nih kalau kata senior-senior ada motor custom ada juga motor original nah kalian gas jodoh dari sekeras saya pengen tahu mana suara pecinta custom dan mana suara pecinta original mana pecinta plastik dan mana pecinta besi jadi kalian bisa menyaksikan video berikut ini untuk menjawab makna motor custom buat kalian dan juga bagi kalian yang mencintai motor original makna motor original buat kalian buat naruh jemuran Johnny ya ya kalau sepatu lo basah lagi riding ke hujanan jemur di mari haram kesinan amin simak seorang tirani kuda bersimu terdapat tentukan perseksi aktifati demokrasi jadi oposisi tetap keras betaria yes 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 dinamika dan selera modifikasi motor memang merupakan sebuah komoditas gaya hidup yang tak akan selesai apabila diperdebatkan perbedaan selera permodalan dan karakter yang diidamkan mempengaruhi pilihan aliran modifikasi motor seseorang ada yang menggilai chopper ada yang menuhankan bober dan ada yang tidak bisa berselingkuh dari kafe racer jadi kalau kita bicara flying piston garage ini kita bicara tentang 2 hal John yang pertama adalah traditional chopper atau old school chopper dan juga old school atau tradisional hot rod jenis papa apa kabar semua apa bagaimana tayangan tadi kalian sudah bisa terinspirasi untuk memberikan komentar apa makna sesungguhnya motor custom atau motor original pabrik yang kalian yakini menjadi teman terbaik kalian dalam menjalani hari demi hari sudah banyak sekali nih yang komen tentang ada yang agamanya motor custom dan juga ada yang agamanya motor original jangan gontok-gontokan karena buat apa gontok-gontokan karena motor hanyalah motor alat persaudaraan nah kalau kita bicara motor custom nih Johnny motor custom buat bang Johnny tidak ter.. ter.. apa namanya Canggali ter.. 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 ini ter.. rungkapkan dalam kata-kata gitu ya batu dong motor custom buat gue itu ya gila ya dari tahun 2006-2007 tuh gue udah main motor custom sampai detik ini orang bilang gue katanya gak cocok naik motor standar jadi mungkin gas Johnny ini sudah sangat ter.. tercitra dengan motor custom ya gitu ya kan motor kira gila buat puncak awal muati gila jadi motor custom tuh lebih ke itu tadi jati diri sesungguhnya gitu ya jadi lo bisa me.. me.. apa.. menyuarakan isi hati citra yang lo pengen tanamkan di motor lo jadi motor lo tuh lo banget gitu jadi motor.. motor itu kamu banget gitu jadi yang.. yang bisa menggambarkan motor ini adalah motor yang penggunanya gitu jadi motor custom tuh lebih sekedar dari sebuah kendaraan tapi lebih ke alat komunikasi atau sebuah simbol atau simeotika sebuah simbol yang menggambarkan perlawanan dari si pemiliknya motornya itu sendiri ya kan pada logikanya sebenernya motor custom itu sebenernya kan kita merusak apa yang sudah dipikirkan matang-matang oleh profesor-profesor di Jepang sana atau di Inggris atau di Amerika sana diciptakan motor standar ternyaman mungkin tapi dirusak oleh kita-kita pecinta custom culture ya kan tapi itulah pecinta-pecinta custom itu tidak akan mati dan bagaimanapun juga motor custom adalah hidup saya dan berikutnya Johnny buat kalian yang belum follow instagram apung65 dan juga gasjohn.youtube dan juga gasjohn.custom itu silahkan di follow dan buat kalian yang belum komentar pertanyaan kedua tadi silahkan komentar karena sudah sangat banyak yang komentar makna dari motor custom atau motor original yang kalian banggakan dan habis ini Johnny yes episode ini belum berakhir karena masih ada pertanyaan lagi seputar motor jadi saksikan dulu pesan-pesan berikut ini karena kameramen perlu makan perlu dibayar jadi saksikan jangan kemana-mana saksikan terus setelah episode paling moco Assalamualaikum yes we're standing strong we're standing strong no matter what we're still standing strong we're standing strong we're standing strong we're standing strong no matter what the colon is standing strong we're standing strong we're standing strong we're standing strong Terima kasih telah menonton! 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 hubungan kami dengan roda dua yang setiap hari kami tunggani layaknya harmonisasi mekanisme mesin dan perkabalan yang menjuntai saling ada kepentingan keberpihakan dan terkadang ada kecemburuan kami terus berusaha saling memahami saling mengerti dan saling mengisi masih di episode paling ngocol apalagi kalau bukan gas John masih di episode ngobrol-ngobrol antara Bang Johnny dan juga kalian gas Johnny Gadis Keras yang selama ini selalu mendukung channel gak penting ini dan Bang Johnny sudah perhatikan komentar-komentarnya cukup banyak dan itu ternyata bisa menggambarkan atau memotivasi kita untuk lebih memiliki banyak teman karena memang benar Johnny ketika lu di dalam kondisi perjalanan motor touring itu apalagi kalau yang biasa naik motor tua ya itu watak sifat sesungguhnya manusia itu bisa kelihatan ya kan ada yang mt ada yang berengsek ada yang pelit ada yang bangke ya kan ada yang suka ninggalin temen-temennya mau enak sendiri di situ bisa kelihatan jadi sifat manusia sesungguhnya itu akan terlihat kalau sedang dalam keadaan tertekan nah ketika lu naik motor touring ke sebuah tempat yang random gitu lu bisa melihat siapa siapa teman sesungguhnya dan siapa bukan teman sesungguhnya merasakan kemerdekaan sesungguhnya jadi naik motor itu bersama teman-teman itu bisa menumbuhkan solidaritas dan juga toleransi antar kawan makanya ada nama geng namanya Soto Kau Solidaransi Toleransi dan juga apa Cakli Soto Kau Solidaritas Toleransi kawan kalian jadi itu John jadi makna di episode kali ini ini sekat ini adalah bentuk klarifikasi sebenarnya bahwasannya channel ini tidak berhenti untuk membicarakan motorcycle karena bagaimanapun juga motorcycle adalah bagian dari hidup gas John sesungguhnya dan juga di episode kali ini sekali sekalian Bang Johnny ingin memberikan sebuah informasi penting bahwasannya di tahun ini akan banyak sekali konten-konten motor yang sedang dirancang oleh teman-teman dari gas John Ultras supaya kita semua tetap melestarikan custom culture di Indonesia jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sudah berpartipasi juga nih masih tapi masih banyak yang belum follow Instagram Bang Johnny itu ada di at apung apa ya jangan lupa mulu gue nama Instagram gue apung.gasjohn dan juga gasjohn.youtube berikutnya juga ada gasjohn.custom dan terakhir at gasjohncustom.catal terima kasih banyak di tahun demi tahun kalian gasjohn garis kelas selalu mendukung keberlangsungan channel ini ketulusan dan juga kebaikan kalian dalam memberikan komentar like dan juga keikhlasan kalian untuk men-share video itu membuat channel ini bisa bertahan dan Bang Johnny menjanjikan sesuatu yaitu tadi bahwasannya di tahun 2021 konten motor gasjohn yang selama ini menjadi konten motor paling abadi paling mocol paling keren dan juga paling sensasional akan hadir kembali pokoknya terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sudah like dan sudah subscribe karena tembak hadiran kalian Canggali brengsek bukan siapa-siapa seperti biasa jangan pernah buang sampah sembarangan patuhi peraturan lalu lintas dan sayangi keluarga kalian Bang Johnny mau kerja dulu ya kan Wabila Taufik dibawa lidah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gasjohn jok 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 Juri ku bangga ku sekuat badan Ya kita berkan kebanggaan Integritas ku siap untuk menantang Ya kita berani keberanian Wawasan ku bekal masa depanku Ya kita berani kecerdasan Juri ku bangga ku tunjukkan dunia Ayo mari kita bertengkang